4 piro kantor pajak regional suit yang secara intensif menjelidiki tuduhan penggelapan perusahaan bahwa mereka akan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum Hai guys, I'm Yusof Kim, welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, mungkin lagi galau dan sebagainya Apapun itu, pokoknya tetap semangat, oke? Keep fighting Nah, for this time, seperti biasa, udah tau dong aku mau ngapain? Iya, apa? Sebenernya banget kali ini aku akan membahas tentang ada berita terbaru dari dunia per-Kpopan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan Nah, supaya kalian nggak jadi Kpopers yang kudet, langsung aja subscribe channel aku Bunyi lo juga loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman Kpopers yang lain Boleh juga sosial media aku nih, di Instagram itu ada atyusorkim Di Facebook itu ada Detektiv Teori Dan di Twitter itu ada atyusorkim2 Tampak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas Bersama-sama Oke cinggu ya, untuk berita pertama kita mulai dulu Dari berita tentang Taeyong in City Sebenernya ada 2 berita ya, dari Taeyong ada kabar baik Dan juga kabar buruk nih Kabar baiknya adalah Taeyong itu sudah kembali setelah 1 bulan hiatus Dan kabar buruknya, nggak terlalu buruk banget sih Gimana ya penyebutinnya ya? Jadi kabar yang kedua ini adalah Tentang penggemar yang meminta keadilan dari SML Entertainment Dikarenakan mereka merasa bahwa selama ini Taeyong itu kurang mendapatkan keadilan seperti itu Dikarenakan dia itu sering banget ya guys Tidak dipromosikan kegiatannya Untuk pertama kita akan membahas tentang hal itu aja ya guys Yang tentang penggemar yang meminta keadilan Oke? Jadi nih guys, para penggemar dari member NCT yang satu ini Telah meminta keadilan atas pelakuan agensi Yang sering tak mempromosikan kegiatan dari Taeyong Dan diketahui bahwa berbagai kegiatan individu dari Taeyong NCT itu Tidak dipromosikan dengan baik oleh agensinya SM Entertainment Salah satu kegiatan individu terbaru Taeyong adalah menjadi bintang temu dalam acara Putsairi Namun, hadirnya Taeyong dalam program tersebut tak dipromosikan oleh agensi Baik dari NCT SM Town, NCT SM Town Underscore 127 Mampu NCT Underscore Official Underscore JV Penggemar pun mengetahui kegiatan Taeyong tersebut melalui akun NCT Dan diunggah secara mandiri oleh Taeyong sendiri Bukan hanya sekali saja nih guys Tetapi beberapa kegiatan dari Taeyong sebelumnya juga tak dapat perhatian dari SM Entertainment Salah satunya adalah sesi foto bersama dengan Harvard, Bazar, Japan Dan juga menyanyikan os untuk Hotel Del Luna dan berbagai kegiatan lainnya Karena hal ini, NCT Zen pun berbonom-bonom protes kepada agensi tersebut melalui Twitter Agar dapat memperhatikan dan mempromosikan kegiatan Taeyong ke depannya dengan lebih baik lagi Selain tentang berita tadi, ada juga berita yang baik dari Taeyong Baik banget sih Ini adalah tentang Taeyong yang kembali ke industri hiburan setelah 1 bulan Hyattos Dan dengan kemarinnya Taeyong, ini pun menjadi trending di Twitter nih guys Taeyong NCT baru-baru ini langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar di Twitter Setelah foto kemunculan plot dananya pasca Hyattos telah beredar Foto tersebut diposting oleh salah satu fans yang besar Taeyong yang diduga menjadi kemunculan idol untuk pertama kalinya di depan publik Nah, dalam foto yang beredar, Taeyong tampil mengenakan topi kuning dengan rambut colorful Berjalan sambil didampingi oleh staff Sebelumnya, leader boy group NCT ini sempat membuat khawatir fans di akhir bulan Desember 2020 Tidak lama kemudian, pihak agensi yaitu SM Entertainment mengambil sikap untuk mengutamakan kesehatan dari Taeyong Dengan mengumumkan bahwa ia akan absen dari konser NCT Yang Resonance Global Width yang dijadwalkan pada tanggal 27 Desember tahun lalu SM kemudian juga mengumumkan nih guys Bahwa kambunya cedera pinggang Taeyong membuatnya harus Hyattos selama lebih dari 1 bulan Dikanakan kerinduan terhadap idol setelah 1 bulan Hyattos Penggemar pun berame-rame mengangkat tagat welcome back Taeyong hingga menjadi trending topic di Twitter Yeay akhirnya Taeyong kembali juga ya jujur banyak dari kalian yang pasti sangat rindu banget ya Rindu banget pasti ya Dan melihat Taeyong sekarang udah comeback lagi pasti Senang banget Dan kita juga berharap semoga Taeyong saat ini itu benar-benar dalam keadaan pulih Dan kita juga berharap nih guys di saat dia melakukan promosi secara individu Ya semoga aja SM Entertainment dapat belajar dari kesalahannya Yaitu dapat mempromosikan Taeyong dengan lebih baik lagi dari sebelumnya Dan sekarang kita akan masuk ke beritanya kedua Kali ini datanya dari Blackpink yang mana Blackpink ini sukses mengadakan konser online The Show Dan ternyata guys penonton terbanyak itu berasal dari Amerika Serikat YG Entertainment telah membagikan informasi baru tentang penonton konser online Blackpink Blackpink itu diketahui mengadakan konser online pertama yang bertajuk The Show Yang diadakan pada tanggal 31 Januari yang lalu Konser berbaya tersebut berhasil menarik sekitar 280 ribu penonton WG Entertainment telah mengungkapkan nih guys bahwa negara dengan penonton konser The Show terbanyak Itu berasal dari Amerika Serikat dengan total 19,2% dari total penonton Selain itu banyak pula nih penonton dari negara lainnya Mulai dari Thailand, lalu ada Filipina, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Brazil, Kanada, dan Britania Raya Blackpink sendiri saat ini memegang gelar atis wanita dengan subscriber terbanyak di Youtube Dan yang terbanyak kedua secara keseluruhan Dan juga mengalami lonjakan subscriber yang mengesankan dikarenakan The Show Nah setelah pengumuman konser online Blackpink mengalami peningkatan 2,7 juta subscriber Youtube Yang kemudian menjadikan total subscriber Youtube Blackpink saat ini menjadi 56,8 juta subscriber Wah cinca debak ya Dari hal ini dapat kita tau nih bahwa Blackpink ini emang menjadi grup yang sangat besar banget loh guys di dunia Karena apa? Karena penontonnya terbanyak aja dari Amerika Serikat Seperti yang kalian tau untuk memasuki pasar Amerika Serikat that's not easy Tidak sembarang grup dapat masuk dan juga populer di Amerika Serikat Itu sangat sulit Dan dari hal ini dapat kita menyimpulkan ya bahwa Blackpink itu sudah sukses memasuki pasar Amerika Serikat Sampai mereka benar-benar populer di negara tersebut Rise Dan kita juga patut berbangga karena Indonesia itu masuk ke dalam top 10 Penonton terbanyak konser Blackpink yang The Show Wah cinca debak Indonesia masuk pasti bangga banget ya Oke guys sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Kali ini datangnya dari SM Entertainment Nah SM Entertainment ini siap menghadapi tuntutan tidak teratur bayar pajak oleh otoritas pajak dari Seoul SM Entertainment telah buka suara terkait tuduhan penggelapan dan tidak teratur bayar pajak Mereka berkata bahwa itu dibawah audit pajak regular setelah 6 tahun dari September yang lalu Namun penyelidikan pajak ini diduga sebagai penyelidikan pembayaran pajak tidak teratur Yang disebut penyelidikan pajak khusus yang diselidiki oleh 4 piro kantor pajak regional soon Yang secara intensif penyelidiki tuduhan penggelapan perusahaan Dilaporkan bahwa otoritas pajak telah menangkap situasi dana perusahaan dalam transaksi antara produser umum Perusahaan yaitu isuman pemegang saham terbesar dari SM Entertainment Dalam hal tersebut pihak SM berkata nih guys kami juga akan bekerja keras dalam penyelidikan ini dan menunggu hasilnya Oke tadi kita udah melihat bagaimana berita dari SM Entertainment yang katanya sedang diselidiki Mengenai masalah pajak seperti itu ya kita berharap semoga penyelidikannya juga dapat selesai Dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya apakah memang ada hal yang tidak baik dalam hal tersebut Ya nanti kita lihat aja ke depannya ya Untuk sekarang lebih baik kita tidak berspekulasi ya Karena kalau kita berspekulasi ya tidak Tidak nanti itu dapat dimiliki fitnah seperti itu bener gak Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Ini juga tentang masalah penyelidikan seperti itu Kali ini datanya dari Weaver Shop yang katanya diselidiki Usai salah satu konsumennya mengajukan keluhan Dan berikut adalah pernyataan dari pihak Big Hit Entertainment Dilaporkan bahwa konsumen yang melakukan pembelian dari Weaver Shop pada April 2020 Telah terlibat dalam kasus yang tidak terselesaikan dengan toko selama 8 bulan hingga sekarang Mereka membeli barang dari Weaver Shop tapi menerima barang dengan koresan di lebih dari setengah poster yang dibeli Mereka telah meminta pertukaran atau pengembalian uang Tetapi perwakilan penjualan telah memberitahu mereka bahwa itu tidak dianggap cacat Pelanggan tersebut kemudian bertanya nih guys Apa yang dapat dianggap sebagai barang cacat yang memenuhi syarat untuk dikembalikan atau ditukar Untuk kemudian diberitahu bahwa hal itu tidak dapat diungkapkan Karena kurangnya balasan dari perwakilan penjualan Pelanggan tersebut diduga telah berulang kali mengirimkan pesan yang sama kepada mereka Dan berulang kali selama berbulan-bulan Dan saat ini Weaver Shop menjual barang-barang yang berhubungan dengan BTS, TXT, dan juga G-Friend Dan masih banyak barang yang dijual di Weaver Shop Nah penyelidikan lebih lanjut oleh pusat konsumen Electronic School Mengungkapkan bahwa ada banyak ketidakpuasan terhadap Weaver Shop Dari barang cacat hingga pembatalan pesanan dan ketelambatan pengiriman Banyak sekali keluhan dari konsumen Dan dari semua alasan ketidakpuasan tersebut Barang cacat atau rusak tetapi yang tertinggi yaitu 42,3% Sedangkan untuk pembatalan pesanan itu mencapai 33,6% Lalu untuk pengiriman tertunda itu mencapai persentase 13,8% Dan tidak dapat dihubungi itu menjadi 5,1% Kesalahan informasi produk mencapai 2,2% Lalu ada perubahan kontrak pesanan mencapai 1,5% Dan kesalahan sistem atau ketidakpuasan mencapai 1,5% Nah kasus konsumen ini telah sampai ke pejabat kota Dikannakan mereka telah menunjukkan bahwa mereka akan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum Dan menurut investigasi yang dilakukan oleh pengadilan konsumen Weaver Shop tidak menampilkan dengan benar informasi produk yang paling dasar Seperti negara produsen dan design import atau lokal Keduanya wajib menurut undang-undang Dan toko tersebut juga gagal menunjukkan kewaspadaan Untuk warna pakaian, tanggal pembuatan, dan menyarankan pecucian dan juga penanganan Mereka juga tidak menyediakan hotline untuk manajer AIS Pemerintah kota akan terus melidiki ketelambatan pengiriman, penolakan, pengembalian uang, dan selanjutnya Dan akan mempertimbangkan tindakan hukum termasuk juga dengan denda Menanggapi hal tersebut, BK Entertainment meluatkan permintaan maaf melalui hotline purse Yang menyatakan, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada konsumen Setelah peluncuran Weaver Shop pada tahun 2019 Kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan kami kepada pelanggan Kami bekerjasama secara aktif dengan investigasi dan juga laporan dari pihak kota Well, kita berharap semoga permasalahan ini dapat segera selesai Dan juga buat para konsumen yang merasa tidak buas Kita berharap semoga mereka segera mendapatkan kebuasan Mungkin barang yang cacat itu dapat diganti Karena kita juga, kalau di posisi yang sama seperti netizen tadi Mungkin juga sangat kecewa banget ya Karena kita udah berpikir, wah barangnya pasti bagus banget gini Dan pas datang, wah barangnya cacat gitu ya Ada banyak lagi gitu Jadi, of course, kita kecewa dan butuh kejelasan gitu Apakah barang tersebut dapat ditukar atau ya uang kita dapat dikembalikan Meskipun mungkin tidak full ya, tapi ya setidaknya dikembalikan gitu Supaya nanti kita dapat beli baru kembali, right? Ya intinya semoga permasalahan ini dapat segera selesai dan juga clear ya Karena kita juga tidak suka melihat komplik berkepanjangan, right? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini Datanya dari NCT Ada dua member sebenarnya, yang pertama ada Mark dan juga Win-Win Nah, kita bahas dulu ya yang dari Mark Jadi, Mark ini menjadi idol dengan penonton live terbanyak di Instagram nih guys Jadi, Mark NCT itu mungkin baru saja membuat akun Instagramnya Tapi, dia ini sudah liar biasa Bintang muda itu melampaui Hyung Exo-nya untuk menjadi idol K-pop pria Dengan pemirsa terbanyak di live streaming Instagramnya Streaming live 10 menit Mark mencapai 326 ribu penonton Mengumpulkan jumlah yang gila-gilaan dalam waktu sesingkat itu Sebelumnya, rekor dipegang oleh Kai Exo dengan total 234 ribu penonton Dan Sehun Exo dengan 210 ribu penonton Wah cincang hebat ya Mark, penontonnya gila banyak banget Itu ratusan ribu ya, wis Dan kita akan lanjut ke berita tentang Win-Win Nah, disini aku akan ngajakin kalian semua untuk mengenal Watermelon Game Yang mana Watermelon Game ini merupakan permainan Yang sedang viral di kalangan K-popers Berkat rekomendasi dari Win-Win NCT atau Wavy Nah guys, penggemar K-pop saat ini sedang viral Bermain game bernama Watermelon Game yang berasal dari China Ternyata, idol pertama yang merekomendasikan game tersebut Merupakan Win-Win dari NCT Melalui akun Bubble-nya 5 hari yang lalu Win-Win mengajak para penggemar untuk bermain Watermelon Game Jenis game sesunan yang dapat membesar dan bisa diubah sesuai dengan foto yang diinginkan Saat ini penggemar K-pop sedang rame-rame bermain game tersebut Sesuai dengan idol yang mereka sukai Dari hal tersebut dapat kita tahu bahwa kekuatan dari seorang Win-Win itu besar banget ya Permainan game yang mungkin belum dikenal Itu dibuat viral oleh Win-Win Wah cincang hebat Adakah dari kalian yang sudah mencoba permainan Watermelon Game? Kalau belum nyoba, kayaknya perlu deh nyoba ya Kayaknya asik banget gitu Aku yang lihat Win-Win aja kayaknya asik Dan sekarang pengen install programnya Dan juga langsung pengen mainin Oke guys, berita tentang NCT tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Aku mohon maaf kalau ada kesalahan Bagi dalam percapan, sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Thank you Goodbye Bye 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 selamat menikmati